It's in your blood Young or old This is Grand Zero Very Diamond Curi yang sudah tua Mereka ini mengincar berangkas di sebuah pusat industri perhiasan di London Bernama Hatton Garden Berbekal sokongan dari mafia Hungaria Mereka berhasil menyusup ke dalam Hatton Garden Hingga masuk ke dalam berangkas di dalamnya Perampokan ini menjadi perampokan terbesar dalam sejarah London Biar gak panjang lebar lagi Langsung aja guys Pasang esetnya Jauhi tempat ramai Dengarkan baik-baik Dan ini dia Cerita The Hatton Garden Job 2017 Emas dan berlian merupakan hal terbaik untuk mengukur kekayaan seseorang di dunia Hal ini dikarenakan harga kedua benda tersebut sangat mahal dan tak semua orang bisa membelinya Ketika orang biasa menginginkan kedua benda tersebut ada dua hal yang bisa mereka lakukan Pertama mereka bisa bekerja keras dan kedua mereka tinggal mencurinya dari para orang kaya Pilihan kedua adalah hal yang dipilih oleh seseorang yang sebut saja namanya Alex Dan rekannya yang bernama Judas Jack Mereka tak mencuri di bank seperti pencurian model lama dan lebih memilih mencuri dari berangkas para bankir Sayangnya aksi mereka ini segera ketahuan oleh polisi karena Jack sembarangan menjual hasil curiannya Mereka pada akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap untuk kemudian dihukum Selama di penjara ini Alex sekamar dengan seorang anggota mafia hungaria bernama Zalton Dan mereka pun akhirnya kenal semakin dekat Hingga pada suatu ketika Zalton dihubungi bosnya yang meminta dicarikan seseorang yang bisa melakukan pembebolan Saat itulah Alex diberi kepercayaan untuk menjalankan misi pembebolan yang dikatakan akan menghasilkan kekayaan yang sangat banyak Tiga tahun kemudian setelah bebas dari penjara Alex pergi ke rumah bosnya Zalton yaitu Ercebet Slondos Seorang pimpinan mafia hungaria yang namanya sudah terkenal Di sana Alex akhirnya mendapatkan kejelasan kalau Ercebet ingin membobol berangkas yang ada di pusat industri perhiasan London bernama Hetton Garden Awalnya Alex ragu karena tempat tersebut dilengkapi dengan keamanan ketat Untuk bisa sampai ke depan berangkas saja harus punya kode akses Belum lagi kode alarm dan kamera CCTV di berbagai sisi Tetapi rupanya Ercebet sudah mempersiapkan semuanya Alex hanya tinggal mencari jalan masuk ke dalam berangkas Rencana ini tentunya gak bisa dijalankan seorang diri Dan oleh karena itulah Alex menemui kenalannya yang juga seorang pencuri bernama Danny Jones Ia kemudian menjelaskan tentang rencananya untuk membobol berangkas Hetton Garden Dan Alex membutuhkan beberapa orang yang punya keahlian berbeda Danny yang memang sudah berkecimpung lama di dunia pencurian tentu saja punya banyak kenalan Dan ia pun meminta waktu untuk mengumpulkan teman-temannya Sementara itu di sebuah stadion, mantan polisi bernama Frank Baskin Yang dulu berhasil menangkap Alex menemui seorang bernama Marcus Ford Yaitu bisa dibilang orang penting di kota itu Si Marcus ini ternyata mendapatkan informasi kalau mafia Hungaria Menyuruh Alex untuk membobol berangkas Hetton Garden Marcus ingin agar Frank membantunya untuk ikut mengambil bagian Dari salah satu kotak penyimpanan yang ada di Hetton Garden tersebut Beberapa hari kemudian Danny dan temannya yang bernama Brian melakukan pertemuan dengan Alex Brian yang memang gak mengenal Alex kemudian memastikan dulu latar belakang misi yang akan dijalankan Dan Alex pun menjelaskan kalau rencana pembobolan Hetton Garden ini berasal dari mafia Hungaria Mendengar itu Brian menegaskan kalau semuanya harus dilakukan dengan caranya Karena yang gak mau kalau sampai ada kesalahan yang buntutnya malah berurusan dengan para mafia Alex akhirnya setuju dan setelahnya Brian pun berencana membawa dua orang lagi yang nantinya bertugas menjadi tukang angkut dan juga supir Supir sekaligus informannya bernama Kenny Sementara tukang angkutnya bernama Terry yang pernah tertangkap karena perampokan besar di tahun 90-an Mereka ini sudah para tua guys namun mereka punya keahlian masing-masing dan pernah punya sejarah dalam perampokan besar Di sisi lain Frank berusaha mencari informasi dengan menanyakan kepada Judas Jack yaitu rekan Alex dulu Jack ternyata mendengar sedikit kabar dari beberapa anggota mafia Hungaria Kalau Alex akan mengajak sekelompok perampok tua untuk merampok Hetton Garden Walau begitu Jack disini yakin mereka ini tak akan mampu menerobos karena keamanannya di gedung itu sangat ketat Ditambah lagi usia mereka juga udah pada tua Namun Frank dengan sedikit memaksa meminta agar Jack melapor jika mendengar kabar terbaru Di hari selanjutnya mereka semua berkumpul termasuk Kenny dan juga Terry Brian menjelaskan bahwa mereka berdua akan ikut dalam misi pencurian di Hilton Garden Mendengar kalau target mereka Hilton Garden Kenny dan Terry langsung pesimis bisa melewati keamanannya Tetapi Brian meyakinkan bahwa Alex telah mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan sistem keamanan Akhirnya mereka berdua pun setuju apalagi setelah Danny mengatakan kalau target mereka kali ini diperkirakan lebih dari 100 miliar Yang tentunya sangat sepadan dengan resikonya Setelah anggota tim terkumpul dan semuanya sudah sepakat rencana pun dimulai guys Setiap harinya Terry bertugas mengintai secara rinci pergerakan para penjaga di Hilton Garden Danny bertugas membeli satu persatu perlengkapan di pasaran dengan maksud agar nantinya pembelian itu tak bisa dilacak Sementara Kenny bertugas mencari kendaraan yang nanti akan digunakan sebagai transportasi membawa harta curian Brian sendiri sebagai perencana turun langsung masuk ke dalam gedung dengan berpura-pura ingin menyimpan berlian di sana Dalam penyamaran itu Brian bisa melihat letak berangkas dan juga sistem pengamanan yang digunakan di gedung tersebut Setelah semua diamati Brian dan Alex mengecek kembali denah dari Hilton Garden dan merencanakan pembuatan lubang untuk masuk ke dalamnya Akhirnya setelah semua selesai Brian memutuskan untuk melaksanakan pencurian itu pada hari pascah karena bertepatan juga dengan akhir pekan Setelah itu Alex menyerahkan rencana yang telah dibuat kepada Ersebet Pimpinan mafia itu kemudian memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan seperti kode keamanan ataupun kode alarm Ersebet juga di sana meminta bagian sebuah berlian seharga 14 juta ponsterling Dan jika tak dipenuhi maka nyawa Alex yang menjadi taruhannya Malam itu saat akan pulang Alex tiba-tiba dicegat oleh Frank dan dipaksa untuk ikut Selama perjalanan ini Frank langsung memperingatkan agar Alex tak berurusan dengan mafia Hungaria Alex pun langsung menyadari bahwa Frank sudah mengetahui rencana pencurian yang akan terjadi Dan ia pun sempat takut kalau rencana ini akan gagal Frank kemudian menjelaskan kalau ia tak akan mengganggu rencananya asal ia juga mendapat bagian dari perampokan tersebut Tak sampai disitu saja esoknya Alex didatangi oleh Ersebet Yang menyampaikan bahwa ia tak suka jika Frank ikut campur dalam urusannya Rupanya kejadian tadi malam diketahui oleh Ersebet Dan ia menyangka kalau Alex dan Frank berteman Alex kemudian membela diri dengan mengatakan yang sebenarnya Kalau Frank adalah mantan polisi yang pernah memenjarakannya dulu Walau begitu Ersebet tetap kecewa dan ia ingin Alex menyerahkan hasil curian pada hari pascah Dan tidak menerima penundaan Dan setelah lama menunggu tibalah hari eksekusi Alex mulai beraksi dengan menggunakan pakaian pekerja perbaikan jalan Lalu pergi ke Hitton Garden untuk menutupi CCTV dengan pilok hitam Kemudian ia pun menunggu teman-temannya mendekatkan mobil Dan di saat yang bersamaan Alex pun mendapat SMS dari Frank yang meminta Alex mengambil kotak nomor 175 Mereka semua masuk melalui pintu samping dengan hati-hati dan merusak seluruh CCTV yang ada Kemudian Alex masuk ke ruang keamanan untuk mematikan sistem alarm dengan memasukkan kode yang sudah didapatkan dari Ersebet Setelah berhasil dimatikan Terry dan Danny pun masuk sambil membawa beberapa tempat sampah yang berisi peralatan Sementara itu Kenny menunggu di bagian luar sambil memeriksa keadaan dan siap melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan Danny dan Alex turun lebih dulu ke ruangan bawah melewati jalur lift Setelah berhasil mereka kemudian langsung memotong jeruji yang menghalangi ke ruangan berangkas Tak lama kemudian Terry dan Brian menyusul dan kini hanya tinggal satu pintu saja yang membatasi mereka dengan ruangan tempat seluruh berlian mahal itu disimpan Untuk masuk ke dalam berangkas raksasa tersebut mereka menggunakan bor besar yang sudah dirakit sedemikian rupa Dengan perlahan mereka bergantian memegang bor itu sampai kira-kira satu jam setengah dinding itu ternyata belum juga berhasil ditembus sementara Terry tampak mulai kelelahan Di tengah pengerjaan itu Terry merasa ingin buang air kecil guys sehingga ia pergi ke toilet dan ditemani oleh Alex yang memberi petunjuk arah tempat toilet berada Namun saat menunggu Terry keluar Alex menemukan hal yang jangga dan langsung menghubungi Frank Ia menjelaskan bahwa alarm yang sudah dimatikan ternyata masih memancarkan sedikit sinyal dan meminta tolong pada Frank untuk mengecek apakah mereka ketahuan atau belum Sayangnya Frank juga tidak bisa membantu karena alarm tersebut tidak terhubung dengan kepolisian melainkan dengan perusahaan keamanan swasta Alex yang panik memutuskan akan membatalkan misi tetapi Frank menuntutnya untuk melanjutkan misi karena menginginkan kotak pesanannya Ia mengancam akan menelpon rekan polisinya jika Alex berani mundur Panggilan itu ternyata terdengar oleh Terry dan menganggap kalau Alex membocorkan perampokan mereka kepada polisi Karena tak ingin merusak rencana akhirnya Alex mengaku kalau ia barusan menelpon kenalannya seorang mantan polisi karena ada satu alarm yang tiba-tiba aktif Alex pun menambahkan kalau semuanya masih tetap aman karena ia sudah menjaminkan satu kotak penyimpanan kepada teman polisinya Karena sudah tanggung Brian akhirnya kembali melanjutkan pengeboran walaupun Terry tampak kurang setuju Dan setelah hampir 3 jam melakukan pengeboran lagi akhirnya dinding tebal itu pun berhasil ditembus Namun ada satu lagi yang harus mereka lakukan yaitu mendorong lemari besi yang menghalangi lubang yang mereka buat Lemari besi itu harus didorong dengan hidrolik karena dipakukan ke dalam beton di sisi atas dan bawahnya Nah saat mempersiapkan peralatan hidrolik itulah Brian tiba-tiba pingsan karena sepertinya ia kelelahan Belum lagi masalah datang di bagian kabel yang ternyata juga rusak Tidak ada pilihan lain akhirnya Alex terpaksa membatalkan misi tersebut dan segera memanggil Kenny untuk menjemput di pintu samping Ketika sampai di dalam mobil Kenny menanyakan apa yang telah terjadi Namun dengan kecewa Alex hanya menjawab agar Kenny segera melajukan mobilnya untuk segera pergi dari sana Alex disini benar-benar di kondisi yang tak bisa berbuat apa-apa Ia sadar kini urusannya akan menjadi rumit dengan para mafia Belum lagi saat itu Frank menanyakan kotaknya dan ia pun mengancam jika kotaknya tak segera diberikan dalam waktu 24 jam Maka seluruh teman-temannya akan dilaporkan Tekanan demi tekanan Alex rasakan saat itu Dan sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa untuk merubah keadaan tersebut Sore harinya Alex tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Danny, Terry, dan Kenny Mereka datang untuk menyampaikan pesan kalau Brian saat ini kondisinya sedang lemah dan tak sanggup lagi untuk melanjutkan misi Disini Alex pun pesimis karena ia yakin para polisi sudah mengetahui aksi mereka Namun Kenny membantah karena ternyata tadi siang ia sempat lewat ke Highton Garden dan tidak ada satupun orang di sana Ya dengan kata lain aksi mereka ini belum diketahui oleh siapapun Danny juga ternyata sudah membeli kabel baru untuk mengganti kabel hidrolik yang rusak kemarin Akhirnya mereka berempat kembali ke Highton Garden untuk melanjutkan misi Sesampainya di sana mereka segera memasangkan kabel hidrolik yang baru Dan dengan perlahan hidrolik itu pun segera dijalankan untuk mendorong satu-satunya lemari besi yang menghalangi Satu persatu dari mereka pun mulai memasuki ruangan berangkas itu Dan kini tepat di hadapan mereka puluhan kotak penyimpanan yang isinya berlian dan barang-barang berharga Mereka mengerjakan bagiannya masing-masing Alex bertugas membuka setiap kotak dengan alat yang ia punya Sementara Danny dan Terry mereka berdua membongkar dan memisahkan setiap barang berharga yang berhasil didapatkan Dan disini Alex juga tak melupakan apa yang Frank pesan Yaitu kotak nomor 175 yang langsung ditempatkan terpisah Setelah berhasil mendapatkan kotak tersebut dan karena waktu juga sudah mulai mepet Akhirnya Alex pamit lebih dulu untuk pergi menyerahkan pesanan Frank dan juga Ersebet Saat itulah guys menjadi terakhir kalinya Danny dan juga Terry melihat Alex Dan Terry pun berharap bisa bertemu lagi dengannya Dengan membawa bagiannya dan juga bagian Frank serta Ersebet Alex dengan santai keluar tanpa ada yang mencurigai Sesampainya di sebuah gang ia langsung menelpon Jack untuk meminta dijemput Dan diantara menjauh dari daerah Hatton Garden Sesampainya di suatu tempat Alex pun memberikan satu berlian yang harganya sangat mahal Sebagai tanda terima kasih Ketika di markas dan menghitung bagiannya Frank tiba-tiba datang dan menodongkan senjata Bukan hanya meminta kotak pesanannya tapi juga ia meminta lebih banyak Karena saat itu ia tertarik melihat hasil rampokan yang sangat banyak Hampir saja Alex menyerahkan satu tas penuh kepada Frank Namun untungnya datang Ersebet yang langsung membuat Frank menyerah Alex pun mengadukan perbuatan Frank yang mengancam akan melaporkan komplotannya Jika tidak memberikan pesanannya Beruntung kekuatan Ersebet jauh lebih besar daripada Frank Sehingga ia pun tak berkutik ketika Ersebet lebih membela Alex Setelah mendapatkan apa yang diinginkan Ersebet pun pergi Dan Frank hanya bisa mengambil kotak pesanannya tanpa tambahan apapun Ia juga berjanji untuk tidak melaporkan perbuatan Alex dan komplotannya Isi kotak yang Frank bawa langsung diberikan kepada Marcus Dan sampai saat ini tidak ada satupun informasi yang menjelaskan isi kotak tersebut Sementara itu Alex langsung kabur keluar London dan menikmati hasil curiannya dengan bebas Sementara Terry, Danny, Brian dan Kenny juga menikmati hasil curian mereka dengan caranya masing-masing Namun sayangnya hal itu tak bertahan lama Karena 6 minggu kemudian polisi berhasil mengetahui pelaku pembobolan berangkas Hatton Garden Semua itu karena kecorobohan Kenny yang menggunakan mobil pribadinya Saat mengecek kondisi di Hatton Garden sebelum mereka melakukan pencurian di malam kedua Satu persatu orang yang terlibat pun ditangkap dan masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara Dan Jack pun ditangkap karena ia ketahuan mendapatkan bagian dari berlian curian Sementara itu Alex tak berhasil ditangkap karena semua orang tak pernah tahu nama aslinya Sehingga mereka pun tak bisa memberikan data apapun ketika diinterogasi Nah guys kita bisa saja bersenang-senang setelah melakukan hal yang buruk Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bersikap adil setelah melihat keburukan tersebut Buah karma dari perilaku buruk bisa datang kapan saja Bahkan ketika kita merasa takkan pernah ketahuan Seseorang yang bisa saja mengelabui CCTV dan saksi Tetapi Tuhan tidak perlu melihat CCTV dalam mengetahui apa yang telah dikerjakan ciptaannya Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys Dan juga bisa sedikit ya menambah wawasan tentang kejadian nyata yang pernah terjadi di luaran sana Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!